Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini untuk materi editing audio dan video pertemuan kedua Kita akan belajar menganalisis proses titling dan efek visual Proses titling atau efek visual Masuk pada tahapan editing online Kemarin kita sudah belajar ada editing offline dan online Nah titling dan efek visual ini masuk dalam kategori tahapan editing online Tahapan ini editor mulai menggabungkan hasil editing offline Kemudian memperbaiki kualitas gambar Disertai dengan menambahkan transisi serta efek yang diperlukan Titling adalah proses pembuatan huruf tulisan yang akan digunakan untuk template Judul program, kredit titel yang berfungsi untuk memberikan informasi sesuatu kepada penonton Editor menggunakan software pendukung dalam hal ini editor menggunakan Adobe Photoshop, After Effects, atau Adobe Premiere Itu adalah proses titling Jadi titling adalah menambahkan teks pada video Kemudian visual effect Atau efek visual adalah serangkaian proses pembuatan gambar yang menyertakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar syuting asli Kalian mungkin ada yang belum mengerti kenapa efek visual digunakan Ternyata fungsinya adalah Yang pertama memvisualkan adegan yang tidak dapat dicapai dengan alat biasa Memanipulasi adegan yang menghabiskan biaya besar Mencegah terjadinya cedera karena peralatan dan adegan yang berbahaya Istilah-istilah dalam visual effect Yang pertama keying, compositing Kedua color grading Yang ketiga chroma key Yang keempat CGI Yang kelima layer dan node Compositing Seperti yang kalian lihat gambar di sebelah kiri Yaitu menggabungkan beberapa footage menjadi satu Seperti ini Menggunakan background green screen Kemudian untuk color grading Jadi disini kita akan memperbaiki warna dan pencahayaan yang tidak tercapai di kamera Ini kalian lihat gambar di sebelah kiri Gambarnya kurang agak Warnanya masih terlalu buram Kemudian setelah color grading Warnanya akan lebih bagus Kemudian chroma key Chroma key Jadi adalah teknik menyeleksi area yang tidak digunakan dalam penyuntingan selanjutnya Seperti gambar di sebelah kiri ini Ini adegannya sedang berada di tebing Tapi tidak mungkin kita rekam ini di tebing sungguhan Karena berbahaya Jadi kita akan membuat background green screen yang besar seperti ini Untuk mengubah pemandangan di sekeliling sini Paham ya Kenapa warna hijau dan biru? Karena kedua warna tersebut merupakan warna yang kontras dengan warna mayoritas kulit mahluk hidup Jadi mungkin kalau kalian kulitnya berwarna hijau Bisa-bisa kalau kita terapkan efek chroma key Badan kalian akan transparan CGI Atau biasa disebut dengan Computer Generated Imagery Adalah teknologi digital imaging Dengan tetap melibatkan kemampuan Acting aktor Terutama gesture dan mimix aktor Untuk kemudian disadur ke dalam bentuk fisik karakter yang dimainkan Jadi Ini kalau kalian lihat ya Di sini aktornya Dia menggunakan baju khusus Dilengkapi dengan sensor Sensor ini akan menangkap Pergerakan Entah wajah Ataupun tangan Dari sang aktor Kemudian diterjemahkan ke dalam objek yang lain Seperti ini Jadi aktornya jadi naga Naganya ini akan ikut dengan aktor tersebut Kemudian Node Yang sama seperti di Photoshop Sebagai lapisan Namun diaplikasikan dalam sebuah video Node Terima kasih Jika kalian masih bingung Atau mungkin ada pertanyaan Bisa langsung hubungi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya